Intro Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalang didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan meninjau produksi dan perawatan alutsista di PT Pindad, Kota Bandung. Dari hasil tinjauan teknisnya, WAPRES mengatakan PT Pindad mempunyai peluang untuk mengoptimalkan sistem produksi alutsista tanpa campur tangan-tangan asing. Karena itu, WAPRES meminta agar alutsista bisa diproduksi sepenuhnya di dalam negeri. Hal ini untuk mewujudkan kedaulatan industri pertahanan dengan memaksimalkan potensi kualitas dalam negeri agar industri persenjataan dapat meningkat kemandiriannya. Tadi Pak Ceproyo menangkan, memikirkan semua itu, untuk tahun-tahun yang akan datang, semuanya harus, apapun yang bisa di luar negeri, dalam negeri, harus di luar negeri. Dan itu, kita mengetik kemampuan Pindad ini. Pemerintah pusat pun berencana akan memesan 50 unit panser badak yang telah lulus uji tembak akhir tahun lalu. Kendaraan tempur terbaru buatan PT Pindad yang menggunakan cannon berkaliber 90mm ini, selain untuk meningkatkan kualitas pertahanan, juga untuk menggantikan beberapa alutsista yang telah berusia lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!